Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Para pemirsa sekalian dimanapun berada Pusat Tarjih Universitas Ahmad Dahlan Memiliki satu program khusus Ada pertanyaan yang masuk ke layanan konsultasi Pusat Tarjih Universitas Ahmad Dahlan Dan dalam program ini kami berkesempatan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut Dalam kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh Prof. Dr. Samsul Anwar MA Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pertanyaan yang masuk terkait bulan Ramadan ini adalah tentang sholat tarawih Banyak yang bertanya tentang sholat tarawih sebenarnya kira-kira kenapa begitu Nah nanti kita akan ngobrol bersama dengan Prof. Samsul Anwar MA Set ini di bulan Ramadan ini itu banyak pertanyaan yang masuk ke Pusat Tarjih Universitas Ahmad Dahlan Khususnya terkait Ramadan Itu kira-kira mengapa Ustaz? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Jadi sudah tentu banyak pertanyaan ya Karena ibadah Ramadan khususnya sholat tarawih itu Merupakan ekspresi spiritual yang amat penting dalam agama Islam Oleh karena itu masyarakat tentu ingin tahu Kelaksanaannya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi oleh karena itu pastilah banyak pertanyaan-pertanyaan Di seputar hal tersebut Nah itu apakah dalam hadis Istilah tarawih itu sudah ada Ustaz? Atau menggunakan istilah lain kalau dalam hadis-hadis Nabi Ustaz? Kalau dalam hadis Nabi tidak dikenal istilah sholat tarawih itu Tidak ada Istilah sholat tarawih itu baru muncul ya dua atau tiga abad Sepeninggal Nabi Muhammad SAW Dalam hadis Nabi disebut Kiam Ramadan Seperti hadis umpamanya yang berbunyi Yang artinya barang siapa melakukan kiam Ramadan Dengan penuh iman dan harap kepada Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Kemudian juga ada istilah sholat di bulan Ramadan Seperti pertanyaan Abu Salamah kepada Aisyah Kaifakanak sholatu Rasulullah SAW Di Ramadan Bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan Bahkan sampai abad kedua pun istilah tarawih itu Juga belum muncul nampaknya Paling tidak kita bisa membaca dalam Al-Muatok Karya Imam Malik Yang meninggal tahun 179 Hijriah itu Itu tidak ada istilah sholat tarawih Begitu juga dalam Al-Um Karya Imam Ash-Syafi'i Yang meninggal ya pada awal abad ketiga itu Dalam Al-Um Karya Ash-Syafi'i ini Digunakan istilah Qiyam Shahri Ramadan Jadi sholat Di bulan Ramadan Atau ibadah di bulan Ramadan Berarti istilah tarawih itu sebenarnya Di hadis nabi tidak ada? Ya sejauh yang kita pelajari belum ada Itu istilah yang muncul kemudian Nah set pertanyaan selanjutnya Yang kemudian banyak juga yang masuk ke pusat tarji Universitas Ahmad Dahlan Itu terkait dengan jumlah rokaat sholat tarawih Karena sang penanya kemudian membandingkan Pelaksanaan tarawih di Masjid Nabawi Katanya di sana 20 rokaat Tapi kok di Indonesia banyak yang melakukan 8 rokaat Nah itu sebenarnya bagaimana Ust? Ya ini pertanyaan yang tidak pernah habis-habisnya Setiap Ramadan ada pertanyaan seperti ini ya Ust? Ya karena Ustaznya menjawab dengan pandangan yang berbeda-beda Nah yang pertama ingin saya katakan adalah bahwa Solat tarawih 20 rokaat di Masjid Nabawi itu Baru dimulai pada tahun 1344 Hijriyah Atau 1926 Saat kekuasaan Bani Saud itu mulai berkuasa di Saudi Arabia Sebelumnya Sejak dari Kalau menurut Ibn ul-Mulaqin Sejak dari zaman Muawiyah Kemudian sampai tahun 1926 itu Solatnya 36 rokaat Kecuali di abad keempat sampai abad ke-8 Itu 20 rokaat Jadi selama berapa itu abad 4, abad ke-8 Ya kira-kira 4 abad ya Nah itu kemudian dikembalikan lagi Dan yang mengembalikan jadi 36 rokaat itu adalah Seorang ulama syafi'i Yaitu Imam Al-Iraqi Nah jadi ketika dia menjadi hakim tinggi di kota Madinah Yang tugas hakim tinggi itu antara lain Itu mengimami solat di Masjid Nabawi Dia kembalikan kepada 36 Dan sejak abad ke-8 Sampai abad ke-14 ya Itu-itu ya 36 rokaat Baru sejak tahun 1926 sampai sekarang itu 20 rokaat Nah ini yang penting Sebetulnya kalau tadi mulainya 36 itu Dari tahun Zaman Muawiyah Zaman Muawiyah Akhir Nah jadi akhir zaman kira-kira tahun 60-an hijriyah lah itu Nah sebelum itu bagaimana Solat di Masjidil Haram itu Sepanjang penyelidikan kita Yaitu 11 Ya Nabi Muhammad itu Ya 11 rokaat Dan Umar bin Khotog itu ketika menertibkan jama'ah Solat Tarawih di Masjid Nabawi itu Memerintahkan kepada imam yang ditunjuk Satu tamim ad-dari Dua ubai bin ka'ab Itu supaya melaksanakan solat itu Sebelah serakaat Mengapa Umar memerintahkan sebelah serakaat Ya tentu dia memahami bahwa beginilah Di masa sebelumnya Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Dan selama zaman Hulapa Urosidin itu Tidak ada bukti-bukti yang Sohe Bahwa kebijakan Umar itu diubah Nah itu tidak Tidak ada Yang kita temukan seperti itu Nah kita disini Saya ingin mengutipkan satu pandangan As-Sayuti As-Sayuti itu Bapak 1911 Atau Masihinya 1505 Dia mengatakan Falhasilu annal isyri'ina rakaatan Lam tasbud min fi'lihi Sallallahu alaihi wasallam Jadi alhasil Solat Tarawih 20 rakaat itu Tidak terbukti Merupakan perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu Dia kemudian melanjutkan Wa ma'naqalahu ansahih ibn hibban Goyatun fima zahabna ilaihi Min tamasukina bima fil Bukhari An a'ishata Annahu kana la yazidu fi Ramadan Wala fi wairihi Ala ihda asyarat Ala ihda asyarat Fa'innahu mu'afikun Lahu Minghaisu annahu Solat tarawihah Samanian Suma'autara Bisalahsin Fatilka ihda asyarat Itu yang Artinya Hadis yang dinukil Oleh Ibn Hajar Dari Soheh Ibn Hibban Sejalan dengan pendapat kami Yang kami pegangi Berdasarkan hadis Yang terdapat dalam Soheh Bukhari Dari Aisyah Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melakukan solat Di bulan Ramadan Dan di bulan lainnya Tidak lebih dari Sebelas rakaat Hadis Aisyah ini Selaras Dengan hadis Ibn Hibban Dalam hal Bahwa Beliau Nabi Sallallahu alaihi wasallam Solat tarawih Delapan rakaat Dan Melakukan witir Tiga Rakaat Jadi Dari sini Jelas Menurut Imam Asayuti Tidak ada Itu Solat 20 Yang dilakukan Oleh Nabi Tapi Adalah Yang dilakukan Nabi Itu Sebelas rakaat Berdasarkan Hadis Aisyah Dan hadis Jabir Yang Hadis Jabir Ini diriwayatkan Oleh Ibn Hibban Nah Kemudian Kita kutip Lagi Satu Pendapat Ulama Karena Orang Ini Mengatakan Tidak ada Ulama Yang berpendapat Gitu Kita kutipkan Kalau tadi Dari ulama Shafi'i Kemudian Sebelum Asayuti Yaitu Ibn Al-Arobi Ibn Al-Arobi Pernah kan Dengar nama Tapi Harus Dibedakan Ibn Al-Arobi Dan Ibn Al-Arobi Ini Pakai Liplan Kalau Ibn Al-Arobi Itu Sufi Kalau Yang Ini Fakih Dan Mufassir Jadi Dia Ulama Maliki Wafat Tahun 543 Hijriah Jadi Tahun 1148 Masih Dia Mengatakan Wassahihu Ayyusalla Ihda Asyarat Taraka'atan Solatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Qiyamah Yang artinya Yang benar Solat itu Dilakukan Sebelas Raka'at Yaitu Solat Dan Qiyamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dia Mengatakan Lagi Fa'amma Ghoiru Zalika Minal A'dad Fala Asllallahu Adapun Yang Jumlah Raka'at Yang lain-lainnya Fala Asllallahu Maka Tidak Ada Dasarnya Wahadih Solatuh Hiyya Qiyam Lail Solat Ini Adalah Qiyam Lail Fawajab Fawajab Ayyub Tadafiha Bin Nabi Alayhi Salam Solat Ini Adalah Qiyam Lail Oleh Karena Itu Kita Wajib Mengikuti Dan Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Banyak Itu Ada Lagi Kutipan Dari Al-Haitami Dan Macam-macam Ulama Nggak usah Disebutkan Nanti Berpanjang Kalam Yang intinya Nah Ini Sebentar Nah Itu Baru Kutipan Ulama Lalu Dalil Yang Delapan Itu Apa Nah Itu Ya Yang Pokok Ada Tiga Dalil Yang Pertama Itu Hadis Dari Aisyah Itu Abu Salamah Bin Abdurrahman Itu Bertanya Bagaimana Salat Di bulan Ramadan Aisyah Menjawab Itu yang Sudah sering Kita dengar Itu Maka Maka Naya Sidu Ramadhan Walafi Wairi Ala Ihda Asyarota Rokatan Yusolli Arbaan Falatas Al-An Husnihina Watulihina Dan Seterusnya Itu Jadi Yang Artinya Wahai Aisyah Gimana Salat Rasulullah Di bulan Ramadan Aisyah Menjawab Salat Beliau Itu Di bulan Ramadan Tidak Pernah Di bulan Ramadan Dan Bulan Lainnya Tidak Pernah Lebih Dari Sebelas Rokaat Kemudian Ada Lagi Hadis Dari Jabir Hadis Dari Jabir Ini Yaitu Yang Menyatakan Anjabir Ibni Abdillahi Radiyallahu Anhu Qal Sallabina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Fi Syahri Ramadan Samana Rokaatin Wa Autaro Falam Makanatil Qabilatu Ijtama'na Fil Masjid Warajawna Ayyahruja Falam Nazal Fihi Hatta Asbahna Thumma Dakhulna Fa Qulna Ya Rasulullah Ijtama'na Al-Bariha Fil Masjid Warajawna Antus Salli Yabina Fa Qal Inni Khashitu Ayyuk Taba Alaikum Ini Dari Jabir Jabir Berkata Rasulullah Pernah Sholat Bersama Kami Itu Apa Namanya Di Bulan Ramadan Ya Delapan Rakaat Dan Sesudah Itu Melakukan Witir Pada Malam Berikutnya Kami Berkumpul Lagi Di Masjid Dan Berharap Beliau Keluar Mengimami Tetapi Beliau Tidak Keluar Sampai Pagi Itu Ketika Pagi Beliau Itu Muncul Beliau Ditanya Kami Nunggu Nunggu Eh Rasulullah Kok Enggak Keluar Tadi Malam Lalu Rasulullah Menjawab Saya Tahu Saya Sengaja Tidak Keluar Supaya Kamu Tidak Menganggap Sholat Tarawih Itu Wajib Jadi Hadis Jabir Ini Menjelaskan Bahwa Sholat Tarawih Itu Sebelah Rakaat Jadi Rasulullah Itu Pada Suatu Ramadan Keluar Dia Pada Hari Pertama Sholat Tarawih Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat Tidak Keluar Lagi Jamaah Nunggu Nunggu Jadi Itu Berapa Raka Sholat Nah Kalau Menurut Hadis Jabir Ini Itu Delapan Tarawih Kemudian Witir Witir Tidak Disebut Berapa Ya Kalau Kita Hubungkan Dengan Hadis Aisyah Ya Tiga Itu Jadi Juga Apa Namanya Menjadi Sebelas Memang Hadis Jabir Yang Dirwayatkan Oleh Beberapa Imam Antara Lain Ibnu Hibban Dan Ibnu Zaimah Ini Itu Ada Rawi Yang Bernama Isa Bin Jariah Itu Memang Do'if Tapi Kedok Fannya Itu Bukan Kedok Fan Yang Sangat Jadi Tidak Parah Jadi Dalam Istilah Apa Namanya Klasifikasi Tingkat Tingkat Jara Wat Takdil Itu Disebut Fihilin Jadi Ada Sedikit Kedoipan Jadi Hadis Hadis Seperti Ini Dapat Digunakan Apabila Dia Tidak Berpentangan Dengan Hadis Yang Lain Jadi Sejalan Dengan Hadis Aisyah Tadi Jadi Karena Itu Dapat Digunakan Dan Ibnu Hajar Al-Asyqolani Ketika Mensyarah Hadis Aisyah Menggunakan Ini Jadi Kata Ibnu Hajar Memang Ketika Malam Pertama Malam Kedua Malam Ketiga Malam Keempat Nabi Itu Tidak Keluar Itu Berapa Enggak Ada Penjelasan Berapa Rakaatnya Lalu Dia Mengutip Apa Namanya Hadis Ibnu Hiban Ini Yang Menjelaskan Lapan Rakaat Kemudian Witir Jadi Dalam Teori Itu Kalau Ibnu Hajar Menjelaskan Sesuatu Dengan Mengutip Hadis Berarti Hadis Yang Dikutip Menurut Beliau Makbul Dapat Dijadikan Hujah Yang Ketiga Itu Tadi Asar Dari Umar Ketika Dia Melihat Di Masjid Nabawi Itu Seporadis Datang Lalu Langsung Sholat Beberapa Orang Datang Lagi Berapa Orang Kemudian Tidak Ikut Kesitu Ya Kan Gak Ada Mas Buk Tarawih Itu Gimana Bikin Jamaah Lagi Lalu Bikin Jamaah Di sudut New Sehingga Terdapat Banyak Jamaah Sehingga Apa Namanya Umar Lah kok Begini Ini Gimana Bisa Begini Akhirnya Dia tertibkan Angkat Seorang Imam Ubay Bin Ka'ab Itu Kemudian Siapa Kamin Ad-Dari Itu Kemudian Ada Lagi Satu Sulaiman Bin Hasma Ibn Sa'ab Menjelaskan Sulaiman Bin Hasma Ini Mengimami Jamaah Wanita Jamaah Perempuan Naubai Dan Tamin Jamaah Laki-laki Itu Sebelah Serakaat Dan Hadis Menurut As-Subqi Dan As-Sayyuti Keduanya Ulama Syafi'i Itu Sangat Soheh Jadi Di Zaman Nabi Zaman Umar Ya Berdasarkan Keterangan Ini Ya Sebelas Rokaat Jadi Begitu Jadi Apa ya Tidaknya Ada Tiga Dalil Tadi Hadis Dari Aisyah Dari Abu Salamah Dan Juga Asar Dari Jabir Kalau Hadis Aisyah Jadi Abu Salamah Bertanya Kepada Aisyah Dari Aisyah Kemudian Dari Jabir Kemudian Asar Tentang Umar Bin Khotob Tadi Asar Tentang Umar Bin Khotob Merabikan Jamaah Baik Cuma Kemudian Pertanyaan Yang lain Muncul Katanya Hadis Aisyah Tadi Yang menjelaskan Tarawihnya Nabi Itu Delapan Rokaat Dan Witirnya Tiga Itu Sebelas Rokaat Itu Witir Semua Bukan Kiamulair Ntarawih Nah Itu Bagaimana Ya Itu Sering Ditanyakan Lain Masyarakat Dalam Apa Namanya Cara Macak Ramah Ramadan Ya Kita Harus Melihat Pertama Hadis Itu Sendiri Dan Orang-orang Yang Meriwayatkan Hadis Itu Yang Pertama Dari Segi Orang Yang Meriwayatkannya Rawih Hadis Itu Pertama Adalah Bukhari Yang Kedua Muslim Yang Ketiga Itu Anasai Yang Keempat Abu Daud Kemudian Lain-lain Ada Malik Ada Ahmad Nah Bukhari Ini Tidak Menempatkan Hadis Aisyah Bahwa Solat Di Bulan Ramadan Dan Bulan Lainnya Itu Sebelum Tidak Di bawah Kitab Parawi Jadi Dalam Sohi Bukhari Itu Ada Kumpulan Hadis Yang Khusus Mengenai Solat Tarawih Bukan Solat Witir Jadi Cuma Dicatat Dulu Bahwa Hadis Sohi Bukhari Yang Asli Itu Tidak Ada Judul Bag Sudah Tidak Ada Kitab Tarawih Kitab Tidak Ada Yang Ada Itu Adalah Kumpulan Hadis Dalam Masing Kitab Itu Jadi Hadis Witir Sudah Dikumpulkan Sesama Hadis Witir Nanti Hadis Jumat Semua Cuman Tidak Diberi Kita Berjudul Berjudul Berarti Itu Muhakik Editornya Begitu Oh Enggak Itu Penyalin Yang Kemudian Memberi Judul Untuk Memudahkan Jadi Oleh Bukhari Hadis Aisyah Tidak Ditempatkan Dalam Kitab Witir Berarti Menurut Bukhari Itu Bukan Hadis Witir Tapi Dimana Ditempatkannya Dia Tempatkan Dalam Kitab Puasa Tentang Kiamu Ramadan Jadi Ini Jelas Menunjukkan Bahwa Bukhari Sebagai Orang Yang Meriwayatkan Hadis Itu Tidak Memandang Itu Hadis Witir Kita Menambah Kemudian Memang Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Yang Menempatkan Dalam Kitab Witir Anasai Tapi Anasai Itu Menempatkannya Dalam Kaival Witru Bisalah Sin Bagaimana Cara Melaksanakan Witir Kalau Witir Itu Tiga Rakaat Cara Melaksanakan Witir Tiga Rakaat Itu Adalah Tiga Rakaat Itu Sekaligus Tidak Ada Dua Satu Itu Tiga Sekaligus Nah Dia Mengutip Dua Hadis Salah Satu Adalah Hadis Aisyah Ini Jadi Menurut Anasai Yang Witir Itu Adalah Yang Tiga Rakaat Itu Yang Delapannya Berarti Bukan Witir Sholat Yang Kita Sebut Kemudian Sholat Tarawih Witir Jadi Meskipun Dia Taruh Di Bawa Judul Bak Witir Tapi Yang Dia Maksud Adalah Witir Tiga Apa Namanya Jadi Witir Tiga Rakaat Nah Itu Satu Kemudian Yang Kedua Abu Salamah Tadi Bertanya Kepada Aisyah Kaifakanat Sholatu Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Ramadan Yang Ditanyakan Itu Sholat Ramadan Berarti Jawabannya Tentu Sholat Ramadan Nah Kemudian Aisyah Mengingatkan Pula Seakan-akan Dia Mau berkata Kepada Abu Salamah Bukan Hanya Sholat Ramadan Yang Tidak Lebih Sebelas Sholat Di Luar Ramadan Pun Juga Tidak Lebih Dari Sebelas Dan Banyak Hadis-hadis Yang Meriwayatkan Sholat Rasulullah Di Luar Ramadan Itu Tidak Lebih Dari Sebelas Misalnya Khalid Al-Juhani Jadi Dia Penasaran Gimana Sholat Malam Rasulullah Tapi Itu Di Luar Ramadan Maka Dia Pergi Ketempat Rasulullah Rasulullah Bangun Terus Sholat 22 22 Itu Nah Kemudian Didahului Dengan Sholat Iftidah Itu Di Luar Ramadan Begitu Juga Ibnu Abbas Itu Sama Dia Penasaran Terus Apa Namanya Mendatangi Rumah Bibinya Untuk Melihat Bagaimana Sholat Rasulullah Disamping Aisyah Itu Sendiri Jadi Sholat Malam Rasulullah Di Luar Ramadan 11 Kemudian Dalam Hadis Aisyah Itu Setelah Itu Rasulullah Langsung Ketika Fajar Itu Sholat Fajar Sehingga Jumlahnya 13 Jadi Jadi Apa Namanya Itu Sholat Jadi Bukan Bukan Witir Jadi Kalau Menurut Saya Penayang Apa Namanya Pemahaman Hadis Hadis Aisyah Itu Adalah Sholat Witir Bukan Sholat Tarawih Bukan Sholat Kiam Ramadan Itu Sebetulnya Adalah Upaya Untuk Menghindar Dari Hadis Itu Takwil Begitu Takwil Itu Namanya Mentakwil Mentakwil Artinya Membelokkan Suatu Makna Dari Tek Atau Nas Dari Makna Yang jelas Kepada Makna Lain Yang Kurang Jelas Karena Suatu Alasan Alasannya Apakah Kira-kira Set Kalau Begitu Takwil Tusa Ada Alasannya Misalnya Tangan Tangan Mereka Kata Tangan Ini Di Takwil Bukan Tangan Tapi Kekuasaan Tapi Ada Alasannya Kalau Tangan Berarti Allah Punya Tangan Sama Dengan Makhluk Padahal Itu Tidak Benar Itu Ada Alasannya Tapi Disini Beralasan Apa Tidak Untuk Mentakwil Kalau Menurut Kita Tidak Ada Alasan Yang Kuat Untuk Mentakwil Itu Jadi Ini Hanyalah Apa Namanya Untuk Menghindar Guna Apa Namanya Tadi Ya Karena Sudah Kandung Jadi Pendapat Mazhab Ya Itu Tadi Jadi Ada Hadis Selalu Hadis Ini Di Takwil Padahal Imam Imam Yang Kita Kutip Tadi Sudah Jelas Imam Sayuti Itu Tidak Ada Itu Sholat 20 Dan Sebagainya Sholat Rasulullah Itu 11 Imam Sayuti Yang Kita Kutip Tadi Itu Jadi Inilah Dasar Dasar Mengapa Kita Sholat 11 Sholat Itu Baik Ada Pertanyaan Lagi Yang Berkaitan Dengan Sholat Tarawih Yaitu Tentang Bagaimana Sebenarnya Dan Sejak Kapan Sebenarnya Timbul Perbedaan Perbedaan Rokaat Tentang Sholat Tarawih Apakah Memang Sejak Zaman Nabi Atau Mungkin Sejak Zaman Kemudian Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Juga Juga Oleh Prof Samsul Sedikit Dan Katanya Ada Seorang Mubalik Saya Pernah Mendengar Yang Perbedaan Sholat Tarawih Itu Sebenarnya Muncul Dimunculkan Tepatnya Mungkin Oleh Imam As-son A'ni Dalam Subuluh Salam Yang Imam As-son A'ni Disebut Sebagai Shia Zaidiyah Jadi Apa Namanya Rokaat 8 Rokaat Itu Muncul Dari Kitab Subuluh Salam Apakah Apakah Dari Situ Atau Memang Bagaimana Mungkin Bisa Dijelaskan Dari Untutan Sejak Kapan Sebenarnya Berbeda Pendapat Itu Iya Pertanyaan Yang Awal Tadi Santean Bertanya Itu Sejak Kapan Mulai Timbulnya Perbedaan Itu Kalau Menurut Penelitian Saya Sesudah Zaman Hulafa Ur-Roshidin Jadi Zaman Nabi Zaman Hulafa Ur-Roshidin Berdasarkan Dalil-dalil Yang Sohe Dan Riwayat-riwayat Yang bisa Dipertanggungjawabkan Solat Itu Sebelas Seperti Tadi Sudah Dibuktikan Zaman Nabi Itu Tadi Begitu Kemudian Umar Memerintahkan Sebelas Rakaat Dan Tidak ada Dalil Yang Sohe Yang Menyatakan Bahwa Pada Pada Zaman Umar Atau Zaman Usman Dan Ali Itu Kebijakan Sebelas Itu Diubah Mungkin Ada Riwayat-riwayat Tapi Riwayat Itu Tidak Dapat Di Tanggungjawabkan Ke Sohe Hanya Jadi Sejak Sesudah Zaman Kulafak Roshidin Paling Tidak Itu Menurut Telah Yang Kita Lakukan Jadi Kemudian Apakah Benar Masalah Tarawih Itu Dimunculkan Pertama Kali Oleh As-son Ani Tadi Tadi Kita Sudah Kutip Sudah Suyuti Sejak Bahkan Ibnul Arobi Sudah Ibnul Arobi Tadi Jadi Ibnul Arobi Tadi Mengatakan Apa Namanya Saya Ulangi Kola Benul Arobi Ini Di Dalam Kitab Aridatul Ahwazi Asyarah Sunan At-Tirmizi Kemudian Dia Mengatakan Juga Fala As-salalahu Hadhi Solatuh Hiyakyam Ullail Fawajab Ayyuk Tadafiha Bin Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Sejak Jauh Ini 543 Jadi Abad kelima Sedangkan As-son Ani Itu Abad ke Berapa Itu Hijriah Abad ke 12 Jadi 5 12 7 Abad Sebelumnya Sudah Dimunculkan Bahkan Itu Bahkan Ini Al-Juri Ini Seorang Ulama Syafi'i Al-Juri Al-Juri Ulama Syafi'i Itu Menegaskan Bahwa Ini Dikutip Pendapat Al-Juri Ini Dikutip Oleh Imam As-Subqi Dalam Kitabnya Al-Ibtihaj Nanti Belum pernah Baca Nanti Baca Al-Ibtihaj Jadi Karangan Imam As-Subqi Dia Mengutip Itu Jadi Mengutip Pendapat Al-Juri Yang Mengatakan Bahwa Imam Malik Itu Lebih Menyukai Sebelas Jadi Kalau Imam Malik Itu Sholat Sendiri Dia Sebelas Jadi Itu Imam Malik Itu Oleh Al-Juri Juga Diriwayatkan Bahwa Dia Berkata Saya Tidak Tahu Dari Mana Asal Usul Rakaat Yang Banyak Ini Jadi Jadi Sudah Lama Imam Malik Sudah Tahun 179 Jadi Tidak Benar Juga Menurut Saya Kalau Pertama Kali Dimunculkan Oleh As-San'ani As-San'ani Dalam Kitab Subulus Salam Jadi Sudah Tua Sekali Jadi Al-As-Subqi Walaupun As-Subqi Ini Dia Tetap Salat 20 Tapi Dia Mengakui Bahwa Apa Namanya Salat Nabi Itu 11 Bahkan Salat Imam Malik Juga Kalau dia Salat 11 Jadi Apa Namanya Itu Ininya Cuma Kenapa As-Subqi Tadi Walaupun Tau 11 11 Karena Bagi dia Itu 11 11 11 Itu Bukan Pembatasan Jadi Bukan Pembatasan Tetapi Itu adalah Perbuatan Nabi Sallahu Alayhi Wasallam Tapi Bagi kita Ya Karena Nabi Bersabda Itu Solat Kamu Seperti Aku Solat Nah Nabi Solat Terawih Itu Berapa Ya 11 Tidak Ada 20 Seperti Kata Imam As-Ayuti Tadi Ya Berarti Kita Solat Ya 11 Karena Nabi Memerintahkan Solat Seperti Kamu Solat Selat Aku Solat Itu Ya Jadi Itu Jadi Enggak Benar Itu Penamanya Bahwa Itu Pendapat Imam As-Sun An Itu Nah Kemudian Imam As-Sun Ani Ini Banyak Dibaca Ya Itu Padahal Dia kan Siah Zaidiyah Jadi Yang pertama Itu Siah Zaidiyah Itu Memang Dekat Dengan Sunni Yang Berbeda Itu Syiah Ismailiyah Dan Syiah Isna Assyariah Itu Yang pertama Yang kedua Imam As-Sun Ani Ini Berpikiran Sunni Itu Jadi Kitab Subuluh Salam Itu Sendiri Bukan Syarah Terhadap Hadis Hadis Syiah Tapi Syarah Terhadap Hadis Sunni Yaitu Buluhul Maram Sampai Enggak Siapa Kenarang Buluhul Maram Ibn Hajar Al-As Al-Ala 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 Itu Ulama Syah Mana Mas Syafi'i Jadi Subuluh Salam Itu Syarah Dari Buluhul Maram Karya Ulama Syafi'i Yaitu Ibn Hajar Al-As Kolani Jadi Meskipun Syiah Zidiyah Tapi Yang Disyarah Bukan Hadis 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 Sunni Yang Kedua Dalam Syarah Perspektif Sunni Bukti Perspektif Sunni Kita Baca Isinya Jadi Kitab Kitab Khusul Fikih Kitab Kitab Fikih Yang Dia Kutip Itu Banyak Kitab Sunni Kitab Syiah Zidiyah Hanya Karya Ibn Wazir Jadi Kalau Kita Baca Yang Dikutip Mengutip Mazhab Syafi'i Mazhab Maliki Mazhab Hambali Mazhab Dan lain-lain Nah Terkadang Memang Beliau Menyebut Mazhab Hadawiyah Yaitu Yaitu Salah Satu Aliran Dalam Syiah Zidiyah Tapi Itu Biasa Saja Sebagai Perbandingan Malah Itu Mendapat Kita Pembaca Mendapat Perluasan Per Wawasan Perluasan Wawasan Jadi Tidak Terbatas Pada Apa Sundi Atau Dibatasi Lagi Pada Hanafi Saja Atau Pada Syafi'i Saja Jadi Memang Asan Ani Itu Orang Yang Berpikiran Bebas Jadi Jadi Kita Baca Itu Yang Gak Ada Bau Syiah Jadi Kalau Kita Sedikit Lebih Terbuka Dan Tidak Terlalu Panatisme Mazhab Ya Gak Ada Masalah Dengan Kitab Subuh Salam Jadi Kira-kira Begitu Baik Terima Kasih Ustaz Lalu Ada Pertanyaan Lagi Tentang Kalau Begitu Kalau Tadi Yang Dikatakan Dalilnya Sohih Adalah Hadis Aisyah Yang Mengatakan Kiam Ramadhan Nabi 11 rakaat Lalu Dengan Hadis Yang 20 rakaat Ada Yang Sohih Atau Bagaimana Dalil Solat Tarawih 20 rakaat Itu Satu Hadis Yang Kedua Asar Yang Diruayatkan Juga Dari Umar Itu Ya Bisa Ditayangkan Dari Yang Coba Jadi Apa Namanya Ya Asarnya Asar Tentang Umar Bin Khotob Tadi Jadi Hadis Itu Yaitu Anib Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Yusalli Fi Syahri Ramadhana Min Wairi Jamaatin Be'ishrina Rok'ah Wal Witro Nah Itu Diruayatkan Oleh Beberapa Ahli Hadis Antara lain Adalah Al-Bay Haqi Dan Al-Bay Haqi Mengatakan Wahua Do'ifun Jadi Hadis Ini Do'if Jadi Hadis Dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi Solat Tarawih 20 rakaat Do'if Bahkan Tidak 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 Ada Perbedaan Pendapat Tentang Ini Semua Ulama Yang Solat 20 Solat 11 Itu Dan Solat Lain-lainnya Itu Sepakat Bahwa Hadis Ini Bahkan Hadis Mungkar Kalau Imam Asubki Itu Dan Asayuti Itu Hadis Mungkar Meskipun Mereka Mungkin Mempraktekan 20 rakaat Begitu Iya Kalau Seperti Asubki Tadi Saya Lihat Ya Walaupun Tidak Secara Tegas Sepertinya Dia 20 Tapi Kalau Sayuti Saya Lihat Dari Pernyataan Pernyataannya Itu Dia 11 Walaupun Dia Mengakui Bahwa Mazhab Syafi Itu 20 Dan Dia Mengakui Juga Bahwa Mereka Yang 20 Ini Karena Menganggap 11 Itu Bukan Batasan Dan Ini Hanyalah Solat Karena Itu Boleh Dikerjakan Lebih Tapi Iya Artinya Mereka Berdahl Bukan Menggunakan Hadis Berarti Bukan Menggunakan Hadis Tidak Bisa Digunakan Bahkan Mungkar Hadis Mungkar Kan Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Rawi Yang Lemah Dan Hadis Itu Berkentangan Dengan Riwayat Yang Soh Yaitu Mungkar Ini Salah Satu Rawinya Itu Yaitu Abu Sya'ibah Ibrahim Bin Usman Do'ib Dan Apa Namanya Ini Bertentangan Dengan Riwayat Lain Dia Meriwayatkan 20 Aisyah Dari Aisyah Dan Dari Jabir Itu 11 Nama Itu Para Ulama Seperti Asyuti Jadi Mengatakan Ini Hadis Mungkar Itu Satu Yang Kedua Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Dari As-Sya'ib Bin Yazid Anna Umar Jama'an Nasa Fi Ramadan Ala Ubay Ibn Ka'ab Wa Ala Tamimin Ad-Dari Ala Ihda Wa Asyri In Raka'ah Jadi Yang Artinya Itu Dari Sa'ib Bin Yazid Bahwa Umar Mengumpulkan Jama'ah Di Bulan Ramadan Di Bawah Imam Ubay Bin Ka'ab Dan Tamim Ad-Dari Dengan Sholat 21 Raka'at Jadi Ini 21 Raka'at Itu Diriwayatkan Oleh Abdur Razak Jadi Itu Umar Kalau Tadi Kan Kita Umar Merintahkan 11 Kepada Tamim Ini Merintahkan 21 Jadi Kan Ini Ta'arud Nanti Kita Lihat Kemudian Hadis Yang Kedua Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ali Bin Al-Ja'ad Dari Ibnu Abi Zib Dari Yazid Bin Khusayfa Dari As-Sa'ib Bin Yazid Yang Mengatakan Kanu Yakumuna Ala Ahdi Umar Fi Syahri Ramadona Bi Isyri Narok'ah Mereka Ya mungkin Mereka Yang dimaksud Ini adalah Para sahabat Itu Melakukan Kiam Ramadon Di Masa Umar Itu 20 Raka'at Jadi 20 Raka'at Itu Jadi Inilah Tiga Ini Yang Menjadi Dasar Yang pertama Gak Bisa Karena Doib Bahkan Hadis Mungkar Dah Sepakat Nah Yang Kedua Ini Bagaimana Dua Hadis Ini Tadi Hadis Yang Kita Kutip Di Awal Tadi 11 Ini Dua Hadis Ini Yang 121 121 121 Nah Itu Bagaimana Nah Mungkin Kita Lihat Skema Perawinya Dulu Tolong Ditampilkan Yang Terakhir Skema Perawinya Ya Jadi Apa Namanya Hadis Yang Kedua Ini Juga Dari As-Saib Bin Yazid Jadi Aneh As-Saib Bin Yazid Disini Dilaporkan Bahwa Umar Memerintahkan 21 Yang Tadi Saib Bin Yazid Juga Bahwa Umar Memerintahkan 11 Nah Itu Bagaimana Kalau Yang Tadi Itu Puncak Kesohian Karena Perawinya Itu Antara Lain Imam Malik Jadi Oleh Rawi Rawi Yang Sangat Terkenal Itu Ya Nah Ini Skemanya Itu Jadi Saib Bin Yazid Itu Dia Meninggal 61 Hijriah 710 Itu Itu Diriwayatkan Dua Di Satu Sisi Dia Menyatakan Umar Itu Perintahnya 11 Di Sisi Lain Umar Itu Perintahnya 20 Atau 21 Itu Yang Benar Yang Mana Nah Dari Asaib Bin Yazid Ini Hadis Tersebut Diriwayatkan Oleh Dua Orang Yaitu Satu Muhammad Bin Yusuf Bin Yusuf Yaitu Wapad 140 Hijriah Dan Yang Kedua Itu Yazid Bin Khusaifah Nah Riwayat Muhammad Bin Yusuf Ini Itu Diriwayatkan Oleh Banyak Rawi Satu Malik Dalam Al-Muattok Yang Kedua Said Bin Mansur Dalam Sunannya Dan Yang Ketiga Itu Oleh Ibnu Abi Syaibah Yang Keempat Itu Oleh An-Naisaburi Yang Ketiga Oleh An-Naisaburi Dan Yang Keempat Oleh An-Naisaburi Nah Ada Yang Kelima Yaitu Oleh Abdur Razad Dalam Kitabnya Al-Muatt Yang Mengatakan Bahwa Muhammad Bin Yusuf Meriwayatkan Dari As-Sakib 21 Sampai Gimana Membaca Fenomena Seperti ini Ini Kalau Kita Ke Anu Ya Apa Namanya Enggak Enggak Usah Dimatiin Biar Aja Itu Jadi Kalau Kita Membaca Gambar Ini Itu Ada Empat Orang Rowi Yang Meriwayatkan 11 Satu Orang Rowi Meriwayatkan 21 Yang Empat Orang Ini Malik Itu Rowi Yang Terkenal Enggak Diragukan Lagi Soheh Rowi Yang Sikoh Kemudian Ada Abdul Aziz Juga Sikoh Kemudian Ada Al-Koton Yahya Al-Koton Itu Rowi Yang Ya Gak Ada Orang Yang Meragukan Kemudian Ada Ismail Bin Umayyah Semua Ini Rowi Rowi Yang Sangat Soheh Jadi Empat Rowi Itu Sebelas Satu Rowi Daud Bin Kois Ini Itu Dua puluh Satu Ya Jadi Daud Bin Kois Ini Ya Tidak Begitu Soheh Itu Seandainya Pun Dia Adalah Rowi Yang Sikoh Berarti Riwayat Dia Itu Shaz Menyimpang Anomali Anomali Itu Menyimpang Dari Riwayat Orang Yang Lebih Banyak Dan Lebih Kuat Jadi Kalau Ditarjih Itu Ya Ini Rowi-Rowi Yang Empat Ini Yang Benar Jadi Kalau Kita Tarjih Itu Ya Hadis Sholat Sebelas Itu Jadi Ada Yang Mengkritik Malik Itu Yaitu Ibnu Abdelbar Ibnu Abdelbar Mengatakan Bahwa Malik Ini Itu Menyimpang Riwayatnya Orang 20 Atau 21 Dia kok 11 Jadi Karena Itu Ditolak Lalu Dikomentari Oleh Asubki Kata Asubki Mana Kata Asubki Itu Ibnu Abdelbar Itu Keliatannya Tidak Baca Sunan Said Bin Mansur Sehingga Dia Menganggap Riwayat Malik Itu Riwayat Tunggal Padahal Kan Ada Empat Ini Kita Bisa Pula Menambahkan Bahwa Ibnu Abdelbar Tidak Membaca Kitab Al-Fawaid Karena Dia Baca Tambah Lagi Beberapa Rawi Jadi Kritik Ibnu Abdelbar Kepada Imam Malik Itu Bisa Berbalik Itu Kepada Dia Bagaimana Berbaliknya Mungkin Kita Tidak Tau Ya Si Ibnu Abdelbar Ini Tidak Baca Kitab Al-Fawaid Sehingga Dia Tidak Temu Macam Macam Rawi Sunan Sa'id Bin Mansur Pun Dia Kata As-Subki Tidak Baca Jadi Jelas Dari Konstruksi Skema Sanat Ini Ya Yang 21 Itu Dianggap Doid Karena Berkentangan Dengan Rawi Yang Lain Yang Lebih Sose Nah Sekarang Yang 20 Yazid Bin Husayfa Yang Diriwayatkan Ada Beberapa Rawi Yang Meriwayatkan Satu Ini Adalah Dalam Apa Dalam Mosnad Ibnul Ja'ad Jangan lupa Ibnul Ja'ad Ini Seorang Syiah Yang Fanatik Bukan Istilahnya Bukan Fanatik Yang Setia Loyal Jadi Seorang Syiah Intinya Dia Syiah Nah Dia Meriwayatkan Dari Ibnul Abi Zi'ib Ibnul Abi Zi'ib Ini Boleh Dikatakan Mukhtalaf Fihi Bukhuri Mengatakan Terkadang Dia Meriwayatkan Hadis-hadis Yang Tidak Ada Sumbernya Kadang-kadang Juga Meriwayatkan Hadis Mungkar Oleh Karena Itu Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Sebagian Ulama Mengatakan Hadis 20 Dalam Al-Ja'ad Ini Itu Apa Namanya Soheh Tapi Yang Lain Mengatakan Itu Do'ib Jadi Ada Perbedaan Yang Mendo'ibkan Itu Tadi Ibnul Ja'ad Ini Jadi Sering Meriwayatkan Hadis-hadis Yang Tidak Ada Asalnya Jadi Termasuk Mungkin Hadis-hadis Salat 20 Ini Ya Mungkin Tidak Ada Dasarnya Hadis 20 Yang Tadi Tidak Bisa Menguatkan Ibnul Abizi'ib Itu Begitu 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 Asar Umar Itu Jelas 11 Dia Meriwayatkan 20 Jadi Apalagi Kalau Kita Orang Yang Asal Berbau Si'ah Tolak Mestinya Ditolak Tapi Para Dalam Ilmu Hadis Sunni Tidak Semua Orang Si'ah Ditolak Jadi Objektif Itu Masuk Ibnul Ja'at Ini Diakui Oleh Ulama Meskipun Dia Si'ah Tapi Oleh Ulama Sunni Dia Diakui Sebagai Pengarang Kitab Dan Rawiyadis Yang Sikoh Jadi Kita Menolaknya Itu Bukan Karena Si'ah Tapi Karena Ada Dalam Sanat Itu Ibnul Abi Zid Jadi Kalau Diperbandingkan Dengan Riwayat Malik Itu Ya Jelas Apa Namanya Malik Lebih Kuat Karena Diriwayatkan Oleh Empat Rawiy Jadi Ada Mutabik Nah Kemudian Yang kedua Yang 20 Ini Diriwayatkan Oleh Al-Bayhaqi Di Dalam As-Sunan Al-Kubro Nah Di Dalam Jalur Siapa Namanya Al-Bayhaqi Ini Terdapat Dua Rawiy Yang Yang Majhul Jadi Majhul Satu Abu Tahir Al-Faqih Dan Kedua Abu Usman Al-Basri Jadi Majhul Ini Sama Sekali Sudah Para Ulama Sudah Melacak Siapa Ini Gak Ada Gak Gak Ada Jadi Gak Ditemukan Dimana Dia Siapa Dia Gak Ada Yang Mencatat Namanya Oleh Karena Itu Majhul Ya Otomatis Do Jadi Walhasil Sholat 20 Rakaat Di Zaman Umar Itu Gak Bisa Dijadikan Argumen Karena Doib Itu Jadi Yang Dijadikan Argumen Adalah Perintah Umar 11 Rakaat Itulah Mengapa Ya Sebagian Orang Ya Tetap Kekeh Melaksanakan Sholat 8 Rakaat Bukan Karena Singkatnya Cepat Selesainya Tapi Ini Yang Ada Dalilnya Dan Ingat Tadi Siapa Ibnul Arabi Bahwa Sholat Nabi Sholat Sebelah Rakaat Adalah Sholat Dan Kiamnya Nabi Dan Karena Ini Ibadah Walaupun Ibadah Sunat Kita Tetap Mencontoh Kepada Nabi Dan Dalam Hadis Nabi Bersabda Solat Rakaamu Sebagai Mana Melihat Aku Sholat Nabi Sholat Nabi Sholat Sampai Di Zaman Umar Juga Masih Tetap Sebelas Sesudah Zaman Itu Sudah Zaman Kulapak Prosh Dintu Baru Terjadi 20 36 Ya Ada 28 Ada 41 Ada 47 Jadi Beragam Sekali Maka Kata Kata Ibn Al-Arabi Apa Hadih Al-Aqda La Asla Laha Jadi Bilangan-bilangan Ini Tidak Ada Asalnya Jadi Jadi Itu Begitu Sudah Ini Masih Terkait Ada Namanya Islam Bukan Bukan Umat Umat Menurut Al-Ghazali Al-Ghazali Itu Kesepakatan Seluruh Umat Islam Tapi Alih-Ali Usufriki Lainnya Yang Lebih Banyak Itu Kesepakatan Para Imam Mujtahid Apakah Ada Kesepakatan Tadi Jelas Tidak Ada Ibn Al-Arabi Aja Bilang Itu Solat Nabi Itu Sebelas Kita Harus Contoh Nabi Kemudian Di Madinah Tadi Mula-mula Sebelas Terus Sejak Perisiwa Al-Harrroh Penyerangan Kota Madinah Itu Beberapa Tahun Sebelumnya Itu Diubah Menjadi 36 Dan Itu Sepanjang Abad Kecuali Abad Keempat Dan Abad Ke Delapan Ya Jadi Apa Namanya Gak Ada Ijema Itu Jadi Gak Ada Kemudian Ya Yang Lain-lain Ada 41 Ada 47 Jadi Berbeda Sekalilah Dari mana Kita Mengadakan Ijema Itu Bahwa Banyak Orang Yang Melakukan Yaitu Tidak Termasuk Kategori Ijema Jadi Bahkan Di Masjid Nabawi Tadi Itu Sejak Tahun 1926 26 Sejak Abad Ke 8 Sampai Saat Itu 36 Lama Ijema Ya Jadi Ya Seperti Itu Ya Jadi Kalau Bisa Bisa Kita Simpulkan Bagaimana Sebenarnya Yang Dipersoalkan Adalah Sholat Taraweeh Yang 8 Rokaat Ini Yang Menurut Sebagian Barangkali Tidak Bersumber Tidak Dalilnya Dalam Mata Fikih Tidak Ada Sebagai Closing Statement Sebelum Kita Tutup Nanti Ya Mungkin Kita Harus Memperluas Referensi Kita Lagi Jadi Seluruh Referensi Kita Baca Sehingga Kita Akan Menemukan Oh Jadi Menurut Kita Yang Jelas Ada Dalilnya Tadi Yang 8 Ini Itu Terbukti Dari Pendapat Para Ulama Termasuk Yang Paling Sangat Tegas Itu Adalah Imam As 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 Sayuti Dan Ibn Al-Arabi Tadi Jadi Jelas Jadi Tidak Usah Ragu Lagi Sampai Tidak Usah Ragu Jadi 11 Itulah Yang Punyai Dalil Yang 20 Tadi Tidak Ada Dalil Yang Sohe Ada Dalil Tapi Hadis Do'ib Kemudian Ada Apa Namanya Asar Dari Umar Bin Khotob Tapi Asar Itu Bertentangan Dengan Asar Dari Umar Bin Khotob Juga Yang Yatis Sihah Puncak Ke Sohehan Jadi Apalagi Yang Kita Pertanyakan Itu Nah Ya Namun Demikian Ya Memang Ada Interpretasi Mereka Yang 20 Tadi Kalau Imam Besar Seperti Asubki Tadi Menganggar Delapan Bukan Batasan Kebolehan Mengerjakan Tarawih Boleh Lebih Daripada Itu Tapi Kita Pegangannya Adalah Sabda Nabi Sol Kamal Aitumuni Kusali Solat Kamu Sebagaimana Kamu Melihat Aku Solat Jadi Begitu Baik Terima kasih Sekalian Ini Penemanya Prof. Samsul Anwar Guru Besar Dari UIN Sudan Kalijaga Sudah Menjelaskan Tentang Problematika Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Ke Pusat Tarji Universitas Ahmad Dahlan Terkait Solat Tarawih Para Pemirsa Sekalian Mudah Mudah Mendapatkan Pencerahan Mendapatkan Manfaat Dari Ngobrolan Singkat Ini Dan Mudah Mudahan Yang Selama Ini Sudah Mengerjakan 11 Rokaat Tetap Mantap Untuk Mengerjakan Salat Tarawih 11 Rokaat Sekali lagi Terima kasih Saya Terima kasih Saya juga Terima kasih Di undang Terima kasih Mudah Mudah Nanti bisa Ngobrol lagi Di lain Kesempatan Baik Kita Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih